Assalamualaikum saleh salehah Apa kabarnya kalian hari ini Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Dan dalam lindungan Allah SWT Bertemu lagi dan masuk ke tema baru Yaitu tema 2 Silahkan kalian siapkan buku seperti di atas Buku tema 2 Dan silahkan dibuka Kalian simak pembelajaran hari ini Hari ini kita mau belajar Tema 2 bermain di lingkunganku Subtema 1 bermain di lingkungan rumah Pembelajaran 1 Kalian dapat menyimak pada halaman 1 sampai dengan 10 Sebelum mengawali pembelajaran hari ini Mari bersama-sama kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 Yaitu yang pertama Kalian diharapkan mampu membedakan panjang pendek Pada lagu anak Kita akan menyanyi bersama Yang kedua Kalian dapat membaca teks dengan intonasi yang tepat Dan menyebutkan isi teksnya Yang ketiga Kalian dapat menyatakan perkalian 2 bilangan Sebagai penjumlahan berulang Simak pembelajaran hari ini dengan baik ya Saleh-saleha Nah sebelum kita masuk ke subtema pembelajaran kita hari ini Simak bacaan berikut Bermain di lingkungan Hari Minggu Benny dan Tiur Bermain perahu kertas Benny belajar membuat perahu Benny sangat senang sekali Benny berjanji dengan teman-teman Untuk bermain di rumah Udin minggu depan Banyak permainan yang dimainkan Benny dan teman-temannya Pada saat liburan Benny dan teman-teman Mengunjungi tempat wisata Dan bermain di sana Nah Kemudian Bacaan selanjutnya Hari ini hari Minggu Setelah membantu Ayah dan ibu Benny dan kakaknya Tiur Bermain bersama Mereka bermain perahu kertas Lihat gambar di atas Nah Permainan perahu kertas Itu cukup menarik untuk dipraktekan Coba silahkan Kalian mainkan di rumah Bersama teman Kakak Adik Atau saudara ya Selanjutnya Kita akan bernyanyi bersama Yaitu lagu Berdayu Mari menyanyi bersama dengan Mulina Lajulah prahukku Lajulah prahukku Lajulah prahukku Meluncur di air biru Lajulah prahukku Lajulah prahukku Tujuh Tujuh Jangan dirau angin Jangan dirau angin Datang Biarkan bertiuk Kencang Lajulah prahukku Lajulah prahukku Lajulah prahukku Lajulah prahukku Tempat yang aku Tujuh Cukup mudah bukan lagunya Lajulah prahukku Lajulah prahukku Lajulah prahukku Lajulah prahukku Meluncur di air biru Lajulah prahukku 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 Silahkan kalian bisa mempraktekannya di rumah bersama kakak, adik, atau saudara Udah bukan lagunya? Selanjutnya kita akan belajar panjang pendek nada Bunyi beraturan disebut dengan nada Nada ada yang panjang dan nada ada yang pendek Satuan hitungannya disebut dengan ketukan Nada dua ketukan ada satu buah titik di belakangnya Seperti angka tujuh di situ Si ada tanda di belakangnya itu berarti dua ketuk La ada tanda titik di belakangnya itu berarti dua ketuk Tandanya seperti ini ya Seperti ini tandanya Kemudian nada satu ketukan tidak memiliki titik atau garis di atasnya Tandanya seperti ini Nah seperti ini ya tandanya Oke selanjutnya mari kita berlatih untuk memberikan tanda dua ketuk Satu ketuk Disini Bu Rina sudah ada nada-nada yang bernilai satu ketuk atau dua ketuk Mari kita kerjakan bersama saleh-saleha Nah yang pertama nada pertama ada titik di belakangnya berarti dua ketuk Kemudian Re satu ketuk Do satu ketuk Re satu ketuk Mi satu ketuk Re ada tanda titik di belakangnya berarti dua ketuk Mi tidak ada berarti satu ketuk Re ada berarti dua ketuk Begitu ya lanjutnya yang di bawahnya Re ada titik di belakangnya berarti dua ketuk Do Si Satu ketuk Re satu ketuk Do re satu ketuk Mi Ada tanda titik di belakangnya berarti dua ketuk Fa Satu ketuk Dan Mi Do re Mi Dua ketuk Begitu ya saleh-salehha mudah bukan? Nah selanjutnya Kita akan belajar tentang memahami bacaan Bermain perahu kertas Simak dengan baik ya Beni sangat senang bermain perahu kertas Permainan ini sangatlah sederhana Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin Beni sangat menyukai permainan ini Nah sudah kita baca bersama ya Coba Kita jawab pertanyaan di sebelahnya Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Apa saja? Ya ada kertas, baskom, ember, dan air Bagaimana cara memainkan perahu kertas? Bagaimana saleh-salehha? Nah disini sudah Belina jawab Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di air Kemudian perahu dapat berlayar dengan bantuan angin Mudah ya memahami isi bacaan? Nah selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian Disini Belina ada beberapa gambar perahu Ada perahu Beni dan perahu Tiur serta perahu Ayah Nah disitu perahu Beni ada dua Perahu Tiur ada dua dan perahu Ayah ada dua Kita tulis berarti itu dua ditambah dua ditambah dua Bagaimana bentuk perkaliannya? Nah penjumlahan ini akan kita ubah menjadi bentuk perkalian Nah dapat ditulis dengan tiga dikali dua sama dengan enam Dari mana tiga dikali dua sama dengan enam? Nah disini akan Belina jelaskan Angka tiga itu berasal dari jumlah kotak Nah jumlah kotaknya ada tiga ya Ada perahu Beni, perahu Tiur dan perahu Ayah Berarti ada tiga Angka duanya dari isi dari masing-masing kotak Masing-masing kotak berisi dua perahu Jadi dituliskan dua Sedangkan enam adalah hasil dari setelah digabungkan Nah setelah digabungkan dua ditambah dua ditambah dua sama dengan enam Mudah ya salih-salih ya Agar kalian lebih paham Bu Lina berikan contoh lagi Disini Bu Lina ada dua kotak yang masing-masing isinya ada berapa? Ada tiga perahu Berarti bentuk perkaliannya Kita tulis dulu bentuk penjumlahnya Tiga ditambah tiga sama dengan enam Nah dapat ditulis Perkaliannya dua dikali tiga sama dengan enam Jadi inti dari perkalian adalah jumlah kotak dikali isi Disini jumlah kotaknya ada dua Sedangkan isinya ada tiga Ingat, cara merubah ke bentuk perkalian adalah Jumlah kotak dikali isinya Nah begitu ya Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu Bunyi peraturan disebut nada Ada, ada yang panjang dan ada yang pendek Panjang pendek nada dapat dihitung Satuan hitungannya yaitu ketukan Nah ini tadi kita sudah belajar ya Tanda dua ketuk dan tanda satu ketuk Kemudian cara memahami isi Bacaan adalah dengan membacanya berulang dan memahami isinya Rumus merubah penjumlahan keperkalian yang sudah Bu Lina sebutkan tadi Yaitu jumlah kotaknya dikali isinya Agar kalian lebih paham dengan pembelajaran kali ini Silahkan kalian kerjakan soal evaluasi berikut Tulis jawabannya saja Di buku tulismu kemudian dikirim ke bapak ibu guru Setelah selesai pembelajaran ke enam Yaitu nomor evaluasi 18 Selamat mengerjakan Semoga mendapatkan hasil yang terbaik Nah tak terasa kita sudah selesai pembelajaran hari ini Pesan dari Bu Lina Rajin membantu orang tua Selalu menjaga kesehatan Semangat muroja'ah Halan surat-surat yang ada di Al-Quran Semoga wabah corona ini segera berakhir Dan kita dapat bertemu secara langsung ya Amin Akhir kata Mari kita tutup pembelajaran hari ini Dengan membaca Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh